tel pastel bala-bala bihun yoyo diobral anak TL dapet THR enggak dapet 2.000 minta digebuk nih cowok ya aja 2.000 lah kalian gak bersyukur ya guys ya uang 1 juta itu kalau gak ada 2.000 jadi 998.000 bayangin kalau kalian terus ada tambahan 2.000 jadi sejuta itu buka selamat berbuka selamat berbuka yang temen-temen yang berbuka anak SL dapet enggak dapet 2.000 Hai sebuah kira-kira dimasak enggak eh yang benar aja sebuah bukan berarti direbus ya guys ya Hai masa 2.000 tambahinlah nolnya kosong 2.000 nol 2.000 Alhamdulillah dapet 2.000 dari Lana bisa beli bensin aku tambahin 10.000 nah ya kan tuh Hai bukan nggak bersyukur 2.000 cuma dapet permen itu juga dua biji bisa dapet bensin 2.000 itu tapi tambahin 10.000 sendiri tambahin sendiri Hai kesukaan Mas Lana apa saat berbuka Hai aku enggak punya kesukaan guys tapi kalau di Lampung yang udah jelas masakan ibuku itu udah paling oke masakan mamaknya itu Hai adulah buka puas aku ditemenin yang manis-manis Ah Hai capek amat Halo lana laki lain terus enggak papa 2000 lumayan buat beli coki-coki tuh 2000 buat nasa kurang mas Hai cukup rugi dong Hai quotes yang cakep menjelang buka jangan meremehkan uang 2000 rupiah karena kalau kamu punya uang Hai 999 juta 9998.000 Hai tanpa Hai 2.000 itu nggak akan jadi Hai tadi berapa sih Hai wah lupa guys makin puyeng gua Hai jangan meremehkan uang 2000 Hai oke oke Hai orang-orang saja Roma Hai jangan meremehkan uang 2000 Hai karena kalau kamu punya uang 999 juta 998 ribu Dengan tambahan 2 ribu itu Duit kamu akan jadi 1 miliar Jadi jangan pernah ngeremin Uang 2 ribu guys Topik hari ini 2 ribu Kadang itu ya Ini Ini beneran nih kali ini Sesuatu yang perlu teman teman inget Dan ini beneran Kita balik lagi ke uang 2 ribu ya Kalian tau gak kayak Kadang kalian punya uang 2 ribu Itu bisa membeli Seluruh kebahagiaan hati kalian Kalau kalian Pakai dengan cara yang Yang Tepat gitu Kayak misal kalian punya uang 2 ribu Terus kalian naik mobil Kalau kalian bawa mobil ya Ataupun kalian naik motor Terus kalau di Jakarta itu ada Pak Ogah Pak Ogah itu yang ngatur puter balik Nah itu kalian bisa ngasih 2 ribu ke Pak Ogah Itu kalian pasti bakal ngerasain Kesenangan hati yang Itu bakal bertahan seharian Kayak Wah Akhirnya bisa ngasih Pak Ogah ya 2 ribu Lumayan lah Buat beliau Itu kebahagiaannya bisa sampai seharian guys Kalau kalian gak percaya ya Cobain aja Cobain aja Kalau kalian Di Jakarta atau dimana Yang Sekira-kiranya itu ada Pak Ogah Coba kalian kasih 2 ribu Kalian ikhlas 2 ribu Kasih Itu Rasa Senengnya itu Beuh Bisa nyampe seharian Itu seharian itu kalian bisa moodnya bagus terus gitu loh Bisa dimulai dari Apalagi ya Pak Ogah disini mintanya 5 ribu Nah kalau yang 5 ribu gitu Dikeplak aja palanya Karena itu Mahal banget Gak jangan 5 ribu juga Nah maksudnya Apalagi kalau kalian berpergian di pagi hari gitu Kayak Kalian Bangun tidur Mungkin kalau yang bangun subuh Bangun sholat subuh Terus mandi Siap-siap Beres-beres rumah Terus kalian ada kegiatan pergi kemana gitu Misalnya Terus kalian Di pagi hari keluar itu Kalian ketemu Pak Ogah Atau mungkin jangan ketemu Pak Ogah lah Mungkin kalian ketemu Masjid Masjid yang lagi di renov gitu Biasanya itu kan ada Kotak Amalnya Buat kita Ikut kebantu gitu Nah coba kalian luangin 2 ribu aja ya 2 ribu kalian Luangin Taruh situ Ikhlasin kayak Ya Allah Mudah-mudahan ini berkah buat Yang nerima gitu Itu Percaya gak percaya ya Seharian itu Moodnya bisa bagus Itu Kepercayaanku ya Kepercayaanku kayak gitu Maunya ketemu unyil Eh bukan Pak Ogah yang diunyil Bukan Jangan kayak gitu Salah Pak Ogah Maksudnya ini Pak Ogah yang di jalan ya Bukan Pak Ogah yang diunyil Eh kamu itu 2 ribu bisa beli garam Habisnya bisa sampai sebulan Nah itu tuh Yaudah ya mas Udah THR nya Yaudah dapet 2 ribu aja Kami gak lebih Nah itu maksudnya THR 2 ribu Kalau Yang ngasih itu ikhlas Pasti Gak rugi Paling yang rugi yang nerima Kok cuma 2 ribu Nah gitu Sedekah subuh Adalah sedekah yang sangat besar 2 ribu cukup Hikmahnya yang diambil Emang iya iya Itu emang sebutannya Itu 2 ribu Apa Sedekah subuh Gak cari takjil Gak cari aku Yang nyari Abi Ada yang Nyari tadi Ngopi om maul Hei puasa hei Kok tiba-tiba Kamu ngajakin ngopi Jangan kayak gitu Ya Gak boleh Gak boleh 2 ribunya Satu lembar Atau lebih mas Satu aja Buat THR kan Kalau buat THR Satu aja Gak apa-apa 2 ribu Kalau ngasih ke orang banyak Juga lebih dari 2 ribuman Oh iya tentu Sudah sangat pasti Siapa ustad maul Nanti aku Ini ya Aku nanti Ini pas lebaran tuh Mau bikin konten Sholat id Maksudnya Bukan sholat id Ucapan Hari lebaran aja Tapi diselingi Kayak Sungkeman Terus Makan pagi Terus Bagi-bagi THR Di rumah Gitu Nah jadi Buat yang Pengen daftar Langsung saja Daftar jadi Ponakanku ya Karena nanti Yang bakal dapet Banyak THR itu Ponakanku Karena aku tuh Gak punya adik loh guys Mungkin kalau Gue punya adik ya Adik gue itu Minta apa aja Gue kasih gitu Adik kandung Maksudnya Ye Kau udah dapet Hampers Belum Kayaknya Gak ada yang Mau ngasih aku Hempers Jadi karena Aku gak punya adik Akhirnya Segala jenis THR Atau uang-uang Jajan gitu Larinya ke Ponakanku Jadi kalau Ponakanku Pengen apa Pengen apa Itu Dikasih Dikasih Kebebasan Gitu loh Kayak kamu Kalau mau apa Ngomong aja Sama paman Paman Lana Tapi Kadang ponakanku Itu malah Pada Segan gitu loh Sama aku Kayak Mau ngobrol aja Kadang mereka Kayak segan Padahal Adanya mereka itu Mengobati Hatiku Karena aku Tidak punya adik Guys Tim anak Sematawayang Loh kamu Anak Sematawayang Aku 6 bersaudara Tapi aku Nomor terakhir Jadi aku Gak punya adik Aku mau kirim Barang Minta alamat aja Gak direspon Wadidaw Nanti coba Aduh Dikirim gimana ya Alamatnya Aku soalnya Biasanya Kalau ngirim Barang itu Ke alamat Kantor Mau lu puasa Enggak Puasa gue Aku mau Jadi adiknya Eh yang Bener aja Bungsu nih Yoi Bungsu Bisa kirim Alamatnya Mas Saya mau kirim Hampers Nah baiknya Kalian mau ngirim Ke Lampung Apa ke Jakarta Kalau ke Jakarta Takutnya aku udah Di Lampung Nantinya Tapi penakanmu Cewek semua Cowok Dedes Yo doang Iya mudah-mudahan Nanti anaknya Mas Gian itu Nanti cowok Mudah-mudahan Jadi biar banyak Cowoknya lagi Karena sekarang Penakannya cewek-cewek Nah Kalau penakan cewek-cewek Itu pada Segan gitu Loh guys Kalau ngobrol Sama gue Itu kayak Kayak gitu Maksudnya Kadang Udah gue ajakin Ngobrol Tapi kayak Mereka Nggak mau Nanya-nanya Tentang aku Atau mungkin mereka Nggak punya Pertanyaan juga Nggak tahu Tapi yang jelas Kelihatannya segan Gitu sama Pamannya Padahal mah Pamannya diajak Ngobrol apa aja Juga bisa kita mah Mau Ngobrolin apa aja Bisa kita Kelampung mahal Longkir guys Di Lampung Boleh mas Bikin boy band Di Kelampung mahal Kalian ongkirnya Masa aku mau cari Mantu orang Lampung Ada nggak Eh banyak Kalau mau cari orang Lampung Mas lagi dimana nih Aku di apartemen Jibubur Halo Bang Selamat berbuka Selamat berbuka puasa Untuk teman-teman Yang sudah azan Di daerahnya Semoga puasanya Berkah Diterima oleh Allah Ya guys ya Selam kenal Dari Mimi Medan Bang Halo Mimi Dari Medan Aku dulu ya Mau siapin Buat buka Siap Neng Faro Selamat berbuka Puasa ya Ntar Mbak Mace Yang punya anak laki Amin ya Allah Abis dari studio Kan hari ini Aku tadinya hari ini tuh Mau ke Cilangkap Jadi di Cilangkap Di deket sini tuh Ada Mas Idris Ada temenku Tinggal di Cilangkap Mas Idris itu Dan disitu juga ada studio juga Tapi hari ini Aku whatsapp dia Tadi jam Jam berapa Tadi sebelum Juhur kali ya Dibalasnya tadi Sekitar jam 3 Jadi kayak Jadi seharian ini Gue cuma dengerin Setia jujur Dan takwa Di komputer gue Sama nonton Mobile Legends MPL gitu Terus tadi juga Sempet nonton Series juga sedikit Jadi gue belum Kemana-mana Paling nanti malem ini Nanti malem gue pengen Keluar gitu Pengen kemana gitu Motoran kali ya Seru kali ya Bukanya jam 18.06 Wah terima kasih Info berbuka Puasanya Itu daerah Jakarta kan Murah guys 27.000 Tangerang Lampung Wah itu Tangerang Lampung Kalau yang dari Bali Kalau yang dari Medan Jauh-jauh Ke rumah gue dong Motoran ke Bandung Gak sih Jauh banget ya Ke Bandung Ke rumah gue dong Makan pecel Ah rumah Apa-apa pecel Anjir Mau mandi Ah mau pergi Mau ayang Selamat buka puasa Gila Cewek jam segini Belum mandi Segera mandi Selamat berbuka Dengan ayangnya Selamat berbuka ya Nabilah Mas kemarin tuh Di Medan Dimananya Padahal aku nanya Dimananya Malah gak dibaca DMku Aku juga kurang Tau kemarin Dimananya Lupa aku Ajan Buka dulu bang Selamat berbuka puasa Eka Nuri Menyala bangku Siram 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 Di Cibubur Gak ke Warpat Omaul Waduh jauh banget Malam minggu lagi Pasti macet Halo jodohku Apa kabar Alhamdulillah Kabar baik Muter-muter terus Ngomongin alamat Ya alamat itu Nanti ya Coba tak infoin di Ke teman-teman Yang mungkin bisa Nginfoin ke kalian Kok ngeblur Buka dulu ya mas Selamat berbuka puasa Semuanya Mau udah mandi Belum Udah Kalimantan sudah berbuka Selamat berbuka puasa Teman-teman yang ada di Kalimantan Yang ada di Bali Yang ada di Lombok Yang ada di Sulawesi Yang ada di Papua Yang ada di Jawa Timur Selamat berbuka puasa Sanggih Dan teman-teman yang ada di Jawa Tengah Dan menuju Jawa Barat Ya nanti dulu Dan juga teman-teman Yang ada di Sumatra Sabar ya Beberapa menit lagi Kok ngeblur-ngebluran Kameranya ini Gimana sih Mau buka sama lana Boleh gak sih Boleh-boleh Ke kantor aja Ada itu Ada itu Di Maps Iya sih Seger mas Apanya ini Yang seger udah buka ya Selamat berbuka puasa Sayangku Wais Siapa ini namanya Tajmah binti Anwar Selamat berbuka puasa ya Pemalang hujan deras Waduh Masih jin keluar Mau buka dulu Selamat berbuka puasa Muhammad Setiawan Udah bikin instrumen Buat cover Belum ini Kalau mau bikin Minus one Itu instrumen itu Minus one itu Harus ke studio Makanya hari ini Belum jadi ke studio kan Jawab dah Mandi Jawab dah Mandi aja Mikir dulu ya kan Iya ya Mas udah buka Belum Belum itu baru ngaji Tarhim Tarhim ya Apa sih Namanya Tarhim Tarhim Tar dulu Astaga Aku keluar dulu Udah buka nih Selamat berbuka puasa Setiawati Salam bang Dari Lampung Selatan Waalaikumsalam Disini kemarin Gempa om Dimana itu Tarmiji Emang ya Tarmiji Disini kemarin Gempa om Teman-teman yang kemarin Gempa itu Dimana aja sih Dari Jawa Timur Kayaknya yang kebanyakan ya Hati-hati Teman-teman Jaga diri Semoga Yang jadi korban Diberi ketabahan Dan teman-teman yang Tidak jadi korban Tetap stay safe Apapun itu Keep safe Tarhim Kak Lana Oh nggih Tarhim Tarhim Ya Tarhim Aku mau buka puasa Sama kamu aja Mas Katanya di Singapura Udah buka puasa kan Tadi Kamu mendahului loh Tuban Kak Halo Tuban Bang Lana Sampai dong Halo Muaya Nahu Jakarta bukanya Jam 6 lewat Iya ini 10 menit lagi lah 11 menit lagi lah Kita buka puasa Sampai kalteng Kalsel Lana getarannya Oh iya Serem juga ya Gede berarti ya Berapa skala Richard tuh Salam Kak Aku fans Kaya dari dulu Aku banyak koleksi Lagu kapas Aku kelas 2 SMK Dan sekarang Aku udah 22 tahun Terima kasih Kamu 22 tahun Ya seumuran Berarti kita Adain bukber Gak sih Pengennya gitu Tapi puasa tahun ini Aku mau Banyakin waktu Di Lampung Jadi kayak Mau bukber gitu Susah Gitu loh Mungkin temen-temen Yang di Lampung Mungkin masih bisa gitu Tapi kalau yang Di luar Lampung tuh Kayak Susah gitu 6,1 Mas Walah Masya Allah Ya temen-temen Stay safe ya Temen-temen semuanya Di Carenang Belum buka Sama disini juga belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alifadwi Kota baru Banjarmasin juga Kena gempa Mas Inalilahi Temen-temen Stay safe ya Tim RDR Hadir-hadir Mas Lana Balbalan pabrik Yuh Lih Sapa G Sih Nyangi-nyangi Balbalan pabrik Wih Sip Jelas Gimbaro Oke Mesti Rian Sambli Rian Wetan Wah Apa ya Rian Wetan Apa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku Kairan 2002 Emang Iya Sama Emang Iya Sama Oh Iya Sama Bener 2002 Selain Jangan lupa Ya Sholat Lima Waktunya Insya Allah Terima kasih Udah Dengatin Bismillah Yuk Selamat Berbuka Puasa Selamat Berbuka Puasa Semuanya Lampung Bukanya Bukanya Banyak Banyak Yuk Ya Lumayan Banyak Lampung Itu Kayak Hampir Setengah Tujuh Gitu Loh 18 20 An Gitu Batal Puasa Aku Lihat Yang Manis Manis Batal Kalau Lihat Yang Manis Tapi Sambil Nyeruput Kopi Nah Itu Batal Tuh Gak Boleh Spill Potongan Rambutnya Bang Gue Pengen Potong Kelu Gue Itu Sebenarnya Gak Tahu Bang Ini Potongannya Apa Tapi Apa Apa Ya Waktu Itu Gue Cuma Pengen Dipendekin Gitu Halo Ustata Mimi Lah Kok Ngeblur Hp Gue Sering Kayak Gini Ustata Mimi Apa Kabar Terlana Lu Mas Aku Padamu Aduh Terimakasih Asli Orang Mana Sikaku Orang Lampung Hai Lana Halo Spill Kamarnya Mas Eh Kamarku Berantakan Fansnya Mas Lana Dari Jawa Timur Halo Terimakasih Tangerang Buka Puasa 1807 Sini Kayaknya 1806 Dimana Sekarang Mas Lana Lampung Aku Di Jakarta Cibur Di Kalimantan Gak Gak Pernah Geba Baru Sekali Kemarin Tapi Jangan Lagi Amin Ya Allah Semoga Gak Lagi Mas Lana Sudah Buka Puasa Belum Ini Lagi Nunggu Ajan Ini Aku Lagi Nunggu Juga Kalau Puasa Katanya Harus Buka Yang Mas Manis Boleh Buka Sama Lana Apanya Yang Dibuka Kalau Sama Aku Nih Pagi Takjir Mas Lana Nanti Di Lampung Insya Temen Yang Bantuin Bukan Temen Temen Saudara Karena Ada Mbakku Ada Siapa Gitu Yang Bisa Nyiapin Bisa Ini Beli Ini Aja Beli Ini Aja Gitu Kalau Aku Pikirin Sendiri Kayak Pusing Banget Kayaknya Gak Sanggup Aku Menu Bukanya Apa Bang Gorengan Sebuah Sama Sampurnamil Alhamdulillah Mas Lana Hujan Disini Alhamdulillah Semoga Hujannya Bawa Berkah Lebaran Dimana Masalah Di Lampung Aku Tunggu Nanti Kaka Cover Lagu Aja Pasan Yang Sedang Berjuang Ya Nanti Insya Allah Malam Ini Voice Call Lagi Di Telegram Sekitar Jam 8 Atau Jam 9 Nanti Jadi Temen Temen Yang Pengen Ngobrol Ngobrol Nanti Bisa Join Di Telegram Link Ada Di Bio Instagram Teman Lana Teman Lana Teman Teman Bisa Gabung Jadi Nanti Malam Kita Bisa Ngobrol Ngobrol Lagi Kebetulan Ini Juga Udah Jam 6 Kita Udah Saatnya Siap Siap Untuk Berbuka Puasa Teman Teman Semuanya Bagi Teman Teman Yang Udah Beli Takjil Monggo Disiapkan Supaya Nanti Ketika Azan Bisa Langsung Dinikmati Bisa Langsung Dimakan Bisa Langsung Diminum Terima kasih Teman Teman Semuanya Yang Udah Ikut Ngabuk Bulan Semoga Besok Ada Waktu Lagi Buat Ngabuk Bulan Lagi Selamat Malam Minggu Dan Selamat Berbuka Puasa Bagi Teman Teman Yang Pengen Ngobrol Ngobrol Nanti Malam Bisa Langsung Join Di Telegram Link Ada Di Instagram Teman Lana Selamat Berbuka Puasa Semuanya Terima Kasih Assalamualaikum Wurrahmatul Wurrahmatul Wurrahmatul